Hai saya akan bagikan informasi buat kalian ya beberapa crypto yang like untuk di bayar buat kalian kripto pemula saya sarankan untuk memiliki crypto crypto fundamental yaitu di antaranya polkadot temen-temen ya kalian bisa lihat di sini polkadot secara history time frame ya keseluruhan ya mereka sekarang lagi di area set bisnya di harga terendah ya teman-teman ya karena memang setelah mempunyai dua puncak all time high untuk polkadot saya kira penurunan ini adalah harga termurah untuk bisa sedikit-sedikit di koleksi temen-temen ya bagi kalian yang ingin menggunakan polkadot dan polkadot disini menceritakan bahwa mereka bekerjasama dengan para real finance untuk meluncurkan aplikasi super defy di bidang desentral finance untuk melakukan peminjaman di sektor diva jadi bisa meminjam uang kripto ya teman-teman ya ini salah satu metode baru jadi toko serbada untuk para penggunanya ya mereka bisa meminjamkan aset digital kripto currency ya untuk semua sektor diva teman-teman peluncuran ini akan dilakukan adalah ada enam produk yang mencakup spectrum diva ya dompet staking dan peminjaman atau crowd line teman-temannya sehingga semua fasilitas diva bisa dinikmati disini temen-temen dan ini menggunakan blockchainnya polkadot salah satu proyek diva ini ini adalah mempunyai total nilai yang terkunci total value lock itu 500 juta US dollar teman-teman dengan pangsa pasar 21% menurut saya statistik menurut saya statistik ini sangat-sangat menjanjikan bahwa memang pertumbuhan diva sangat meroket teman-teman ya membangun dan menggosting beberapa produk diva dengan keunggulan kompetitif menurut polkadot ini akan saling melengkapi satu sama lain ya sehingga menghasilkan produk yang di sektor kripto yaitu cloud loan parallel ini salah satu produk unggulan dari finance parallel teman-teman ya dengan menggunakan produknya polkadot teman-teman selanjutnya adalah Ukraina ya ternyata sekarang menerima polkadot sebagai alat pembayaran atau pemberian donasi ya sebelumnya Bitcoin dan Ethereum sudah diterima Ukraina ya jadi pemerintah Ukraina sudah mengumumkan bahwa mereka sekarang menerima polkadot sebelumnya sudah menerima Bitcoin dan Ethereum ya dan orang-orang Ukraina sangat berterima kasih kepada cryptocurrency mereka tetap bisa hidup dan bisa bertransaksi mereka bisa menikmati kebebasan keuangan di tengah suasana darurat teman-teman ya pada tanggal 27 Februari ya pendiri polkadot Gavin Wood ya teman-teman ya menjawab permintaan pemerintah yang jika ingin donasi lebih baik donasilah ke polkadot dan ternyata si Kevin Wood mendonasikan sekitar 5 juta USD dalam bentuk polkadot dan ini adalah salah satu statement ya if you post a dot address saya akan personally akan mengirim kalian uang senilai 5 milion USD dalam bentuk polkadot dan akhirnya mereka men-share ya pemerintah Ukraina disini yes saya akan memberi kalian dompet polkadot address untuk kalian untuk didonasikan sangat-sangat menarik sekali sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari kemarin mereka rame-rame menggunakan uang cryptocurrency ya ini sangat membantu lah setidaknya ekonomi di Ukraina tetap berjalan walaupun dalam kondisi yang tidak normal teman-teman selanjutnya polkadot ternyata merupakan kripto teratas yang dipegang oleh Venture Capital dan Hedge Fund di kuartal 4 2021 apa sih Hedge Fund itu? mereka adalah seperti manajer investasi yang mengolah keuangan secara aman ya dan mereka ternyata dalam portfolio-nya mempunyai polkadot ya teman-teman ya dalam jumlah yang besar sekitar 42% modal Ventura dan dana lindung nilai sehingga polkadot mempunyai masa depan yang cerah teman-teman ya masa depannya menjanjikan karena kenapa? yes actually mereka diinvestasikan di manajer keuangan seperti Hedge Fund terkenal di kripto currency di kuartal 4 2021 polkadot ada alcoin yang umum dipegang ya di kuartal 4 2021 dan mereka mempunyai kapitalisasi pasar 18,7 miliar USD dan sangat-sangat worth it sekali untuk dipegang teman-teman selanjutnya saya kira alat Dogecoin ya teman-teman Dogecoin dibalik Elon Musk selalu menjadi menarik teman-teman karena beberapa proyeknya yang belum terungkap seperti SpaceX yang membayar dengan Doge proyeknya ini kita nanti-nantikan teman-teman ya dan selalu Elon Musk selalu mengungkapkan tweet-tweet misterius bahwa disini ada sebuah kata tersirat ya Doge yang kalian lingkarin bisa lihat Doge is powerful teman-teman ya saya percaya Elon Musk selalu ada backup untuk Dogecoin ya teman-teman ya dan saya akan perkirakan ada beberapa proyek-proyek prestisius yang akan disimpan Elon Musk dan akan dikeluarkan pada saatnya nanti teman-teman jadi saya masih percaya Dogecoin ya masih mempunyai kekuatan untuk naik teman-teman terlebih lagi kalian bisa lihat ya semenjak kemarin all time high-nya itu dicapai di 0,67 dolar dan sekarang turun teman-teman di saat ini adalah menurut saya harga-harga yang termurah bisa kita koleksi teman-teman sebelum membentuk parabolik lagi untuk Dogecoin teman-teman yes itulah beberapa dan selanjutnya adalah Sibarium yes Sibainu selalu ada di portfolio saya karena saya juga mengholt Sibainu dan saya selalu hold dan saya tetap memegang beberapa coin token Sibainu teman-teman karena kenapa yes Sibainu ya akan launching Sibarium layer 2 yang menurut saya pada saatnya nanti Sibarium akan nge-pump habis-habisan karena kenapa Sibainu ternyata sudah akan tidak menggunakan Ethereum lagi ya karena memang solusi penskalaan transfernya sudah sangat mahal dan mereka mempunyai inovasi yang baik Sibarium layer 2 dengan solusi penskalaan layer 2 transaksi lebih cepat harga fee lebih murah akan semakin menarik banyak investor saya kira-kira teman-teman ya dan Sibarium metaverse teman-teman Sibainu game akan menambah popularitas Sibainu akan semakin meroket ya di tahun 2022 jadi tidak ada salahnya untuk menggold coin atau token Sibainu ini karena memang Sibainu bukan token MIMI biasa mereka mempunyai project yang sangat-sangat bagus sekali selanjutnya saya kira adalah Decentraland Mana ini sangat murah sekali harganya dan dia tuh banyak event-event ya dan project-projectnya juga jelas karena memang real use case-nya di dunia metaverse mereka sangat konser sekali seperti ini ya mereka mengadakan ajang fashion week pertama di metaverse ya dan untuk pertama kalinya ya Decentraland Mana ya membuat acara fashion mode ya bertajuk meta-medic teman-teman ini merupakan gelaran pekan mode yang gak seperti biasanya karena memang ini diselenggarakan di dunia digital atau metaverse ya tidak secara langsung di atas catwalk yang seperti kita lihat ya tapi ini merupakan salah satu terobosan baru bahwa metaverse mana Decentraland selalu membuat event-event yang nyata teman-teman ya dan produk pusatnya yang dikenakan merupakan produk dari sejumlah model terkenal ya yang berbentuk NFT teman-teman ya seperti Tommy Hilfinger teman-teman Calvary, Fogu, Gupe dan lain-lain yang terkenal jadi menurut saya dengan banyaknya event Mana Decentraland dengan harga yang sangat murah menurut saya patut-patut untuk dipunya teman-teman apalagi harganya juga masih murah teman-teman untuk Mana Decentraland teman-teman kalian bisa lihat ya teman-teman ya ini harga Mana Decentraland selama history price action dan mereka sudah tidak lagi di all time high-nya saya kira harga-harga pada saat model-model seperti ini adalah harga-harga yang sangat murah dan patut bisa jadi untuk kita koleksi ya not financial affairs menurut pribadi saya Mana Decentraland mempunyai masa depan yang jelas teman-teman jadi tidak diragukan untuk Decentraland mana apalagi di peringkatnya yang masih 32 masih ada kesempatan untuk ke top 10 cryptocurrency coin market cap teman-teman teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati